Selamat malam juragan, jumpa dan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Mi 11 Lite Kasusnya adalah terkunci dengan akun Mi atau terkunci dengan Mi Cloud Setelah kita cek HP ini garansi TAM atau garansi resmi Xiaomi Indonesia Berarti ini bisa kita clean by remote, tidak harus clean by server Kemudian karena disini kita service by remote Kita membutuhkan sebuah aplikasi TeamViewer yang di install di PC Usernya Kemudian difoto ID sama password TeamViewernya Diketik juga boleh, nanti kita akan masuk ke PC Usernya Dengan menggunakan ID sama password TeamViewer tersebut Ini adalah hasilnya setelah kita kerjakan ya Ini clean, permanent, bisa login akun Mi, bebas upgrade, bebas hard reset Pokoknya bebas ini karena permanent Oke langkah selanjutnya kita langsung menuju ke PC-nya Untuk mempersiapkan file-file yang kita butuhkan Pertama-tama disini saya akan membuat sebuah folder baru Kita kasih nama remote gitu aja ya Kemudian saya akan mentransfer atau mengkopi sebuah file Yang kita butuhkan untuk melakukan bypass microclean pada HP Mi 11 Lite Ini akan saya copy dari PC saya ke PC Usernya Atau saya sedang proses mentransfer file dari PC saya ke PC Usernya Kita tunggu saja dulu sampai proses transfer file ini selesai Proses transfer file telah selesai Sekarang kita akan membuka hasil copy atau hasil transfernya Kita akan membuka folder remote-nya ya Kita buka folder remote-nya kemudian kita tata dulu yang rapi Ini supaya nantinya mudah kita pahami karena tampilannya jelas ya Kita ekstrak dulu hasilnya Kemudian kita masukkan password-nya Setelah itu kita pilih atau kita klik OK atau Enter Kita buka hasil ekstrak Kemudian kita ekstrak lagi New Geekom MTK Driver Untuk install driver-nya klik dua kali hasil ekstrak Di sini tidak aja karena notif seperti itu mengartikan bahwa Di PC ini sudah terinstall New Geekom MTK Driver Oke kemudian langkah selanjutnya Untuk melakukan bypass Mi Cloud Clean pada HP Mi 11 Lite Ini kita tidak perlu bongkar test point Cukup masuk fastboot mode saja Jadi nanti bisa fastboot to EDL meskipun HP-nya belum unlock bootloader Kita akan masuk ke manager perangkat atau ke device manager Di sini tujuannya adalah ketika nanti usernya mencolokkan Oh ternyata sudah tercolok Android bootloader interface itu ya Dia sudah tercolok posisi fastboot mode Oke langkah selanjutnya kita akan install minimal ADBN fastboot Di sini tujuannya adalah untuk cek terlebih dahulu apakah benar HP ini adalah Mi 11 Lite Atau yang memiliki product name Corvette kalau tidak salah ya Tulisannya CaurBet ya Nah betul itu tulisannya seperti itu berarti ini adalah Mi 11 Lite ya Mi 11 Lite ini Oke kemudian kita close Langkah selanjutnya di sini saya akan mempaste sebuah file Mi Cloud sekaligus FRP Jadi nantinya sekali flash Mi Cloud dan FRP langsung hilang Kemudian setelah itu kita ekstrak hasil kopianya atau file Mi Cloud FRP-nya Kita klik kanan kemudian kita pilih ekstrak here ya Setelah itu kita ekstrak out tool-nya ya kita ekstrak out tool-nya Kemudian hasil ekstrak kita buka klik dua kali Lalu kita klik kanan pada out tool-nya lalu kita jalankan sebagai administrator Atau bisa double klik juga bisa Oke langkah selanjutnya setelah out tool-nya terbuka seperti ini Tentunya kita harus login akunnya ya kita harus login akunnya terlebih dahulu Kita proses ini masih proses Kita paste username di sini kemudian kita masukkan password-nya ya Kita masukkan password-nya lalu kita pilih login ya Kita pilih login Setelah terbuka seperti ini ada read and flash, reset tool dan lain sebagainya Kita klik read and flash Kemudian klik di sini untuk masukkan file Mi Cloud yang sebelumnya sudah saya ekstrak ya Kemudian kita pilih ini Oke langkah selanjutnya seperti yang saya katakan di awal tadi Ini kita tidak perlu bongkar test point Jadi kita tinggal pilih adb and fastboot tool Kemudian kita klik fastboot to EDL Sekali lagi ini meskipun belum unlock bootloader tetap bisa ya Jadi dia akan otomatis masuk ke EDL9008 nantinya Meskipun HP-nya belum unlock bootloader Kita tunggu saja dulu perhatikan pada bagian port-nya Akan terlihat atau akan terbaca Qualcomm HSUSB GD Loader 9008 Oke setelah terbaca seperti ini kita kembali ke flash ya Kita klik flash ya Kemudian setelah itu kita klik flash Vimber ya Lalu kita klik yes Kita klik yes Di sini prosesnya cukup cepat sekali Karena hanya dua file yang kita flashing Yaitu file FRP dan file Mi Cloud ya Cukup cepat sekali prosesnya Kurang lebih makan waktu sekitar 30 detik ya Oke selanjutnya setelah berhasil Otomatis HP-nya akan restart ya Setelah restart tinggal dikoneksikan saja ke internet Ini jelas clean, permanen, bisa login akun Mi Karena memang HP-nya adalah garansi resmi Xiaomi Indonesia Oke untuk hasilnya seperti yang kalian lihat tadi Bisa terbuka permanen ya Saya kira masalah HP Mi 11 Lite kita cukupkan sekian Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya